Ya, selamat pagi bertemu lagi dengan saya di kolam nitrobakter kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara membuat pakan alternatif lele dari nasi yang kita gunakan adalah nasi sisa kemarin tapi yang saya bikin dalam porsi yang sedikit porsi kecil teman-teman bisa membuat yang lebih banyak sendiri ya oke, mari kita mulai bahan-bahannya adalah satu nasi putih kemudian tepung kanji kemudian begatul halus ya dedak begatul halus kemudian tepung ikan dan ini air ditambah dengan probiotik atau air aja boleh oke, bagaimana cara membuatnya yuk kita mulai nasi kita hancurkan supaya menyatu ya, untuk informasi sebaiknya nasi yang dipakai adalah nasi yang tidak terlalu menggumpal ya jadi nasi yang apa kesep tidak terlalu banyak air kalau terlalu banyak air nanti jadinya menggumpal kurang bagus pertama-tama yang kita berikan adalah kanji sepung kanji secukupnya aja kemudian kita aduk kemudian setelah nasi kita aduk kita beri sedikit air tadi sama probiotik atau air sudah cukup segitu aja terus kita aduk lagi kemudian setelah kita beli air kita beri tepung ikan kita aduk kembali kemudian setelah nasi diaduk dengan tepung ikan yang rata kita beri tepung dedak bekatul kemudian kita aduk lagi pakai rata ya sekarang pakan alternatif kita sudah jadi ini sudah bisa diberikan kepada lele tapi saya anjurkan untuk dijemur dulu ya kira-kira setengah jam ya atau satu jam supaya nasinya tidak lengket ketika dipegang oke mari kita berikan langsung ke pada lele apakah lele mau yuk yuk kita kesana ya teman-teman kita sudah ada di kolam lele yuk kita coba berikan ke lele lele ya lupanya dedenya suka lupanya lihatkan sekali lele lele lupanya rakus coba kita kasihkan ke tangan kita berikan lagi ya teman-teman rupanya lele suka sekali oke sampai disini dulu terima kasih